Sinovac menjadi salah satu perusahaan vaksin di dunia yang tercepat dalam pengembangan kandidat vaksin COVID-19 yang sudah terbukti aman berdasarkan hasil dari uji klinis fase 1 dan 2 yang dilaksanakan di Tiongkok dan dinyatakan lolos oleh otoritas negara setempat Setelah melewati uji klinis fase 3 selama 3 bulan yang dilaksanakan di Indonesia Uji klinis fase 3 ini sudah mendapatkan Emergency Use Authorization atau EUA berdasarkan laporan interim 3 bulan Sinovac mulai melakukan pengiriman vaksin COVID-19 perdana ke Indonesia Pengiriman vaksin dari Sinovac pertama dikirim pada 6 Desember 2020 dalam bentuk finish product sebanyak 3 juta dosis Dan berikutnya berupa produk setengah jadi atau balek sebanyak 15 juta dosis pada Januari 2021 Jumlah pengiriman balek ini akan terus bertambah hingga 140 juta dosis sampai dengan kuartal ketiga tahun 2021 Semua produk vaksin COVID-19 yang dikirim dari Sinovac menggunakan Envirotainer yang merupakan suatu alat pengangkut vaksin canggih yang dirancang agar bisa menjaga temperatur vaksin tetap stabil pada kisaran 2 sampai 8 derajat Celcius Menempuh perjalanan selama 5 jam, vaksin COVID-19 dalam bentuk finish product dan balek dikirim melalui Beijing Capital International Airport menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkaran Dengan menggunakan pesawat Boeing 777-300 dari maskapai Garuda Indonesia yang digunakan secara khusus untuk mengangkut vaksin COVID-19 Penggunaan maskapai Garuda Indonesia ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari BUMN untuk Indonesia agar pandemi COVID-19 segera teratasi Untuk menjaga vaksin tetap dalam kondisi yang baik petugas akan memeriksa suhu yang tertera di Envirotainer sebelum dikirim ke tempat penyimpanan di Bio Farma Bandung Begitupun pada saat pemindahan vaksin COVID-19 ini dari kontainer ke koldrum di Bio Farma harus tetap tersimpan dalam ruangan khusus dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius Diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam mengantar vaksin COVID-19 sampai tujuan akhir dan yang terpenting suhu di Envirotainer harus tetap terjaga di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius Setelah tiba di Bio Farma, vaksin-vaksin ini akan disimpan di dalam koldrum Bio Farma dengan suhu yang tetap terjaga yaitu antara 2 sampai dengan 8 derajat Celcius serta kami akan melakukan serangkaian pengujian di lab Bio Farma sesuai dengan standar yang berlaku Kolaborasi Bio Farma dengan Sinovac tidak hanya terbatas pada pengiriman produk jadi saja namun ada beberapa transfer teknologi dari Sinovac ke Bio Farma antara lain teknologi fill and finish untuk produk vaksin COVID-19 Bio Farma sudah mempersiapkan fasilitas produksi vaksin COVID-19 dengan kapasitas maksimal sebanyak 100 juta dosis dan akan bertambah menjadi 250 juta dosis Setiap produk yang sudah melewati proses fill and finish akan diteruskan ke proses inspeksi visual sebagai salah satu tahapan quality control produk untuk memastikan produk akhir sudah sesuai dengan standar yang berlaku Apabila terdapat produk yang tidak layak maka secara otomatis mesin akan memisahkannya menjadi kategori defect Untuk menjamin kualitas dan keamanan vaksin COVID-19 pada tahap produksi pengemasan disematkan teknologi track and trace dalam bentuk dua dimensi data matrix barcode yang sangat unik pada kemasan primer sekunder maupun tersier produk vaksin COVID-19 Pemasangan teknologi track and trace ini merupakan rekomendasi dan persyaratan dari Badan POM Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan juga UNICEF yang berfungsi sebagai identifikasi digital produk vaksin untuk mencegah pemalsuan produk Teknologi yang saat ini sudah berkembang pesat dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan juga pada dunia kesehatan Terlebih pada saat pandemi COVID-19 seperti ini Contohnya pemanfaatan teknologi digital untuk proses pendistribusian vaksin COVID-19 Vaksin yang sudah melalui tahap fill and finish siap untuk didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia Menggunakan sistem track and trace, Bio Farma menjamin produk vaksin COVID-19 akan tetap berkualitas Sejak tempat produksi sampai dengan diberikan kepada masyarakat Diharapkan di masa yang akan datang dengan adanya teknologi track and trace ini Tidak akan lagi terjadi pemalsuan produk ataupun kelangkaan produk vaksin Dukungan penggunaan teknologi ini sangat diperlukan mengingat program vaksinasi untuk COVID-19 ini sangat masif dan besar Dimana Indonesia membutuhkan 426 juta dosis vaksin COVID-19 untuk sekitar 181,5 juta calon penerima vaksin Untuk mendistribusikan vaksin sebanyak ini, diperlukan teknologi yang bisa menjaga kualitas vaksin tetap terjaga Karena jangan sampai vaksin yang sudah dinyatakan bagus secara produk mengalami kendala pada saat pendistribusian Malah bisa membuat vaksin ini menjadi rusak tidak sesuai dengan kualitas pada saat akan diberikan kepada masyarakat Oleh karenanya, diperlukan teknologi untuk mendukung pendistribusian vaksin Proses distribusi vaksin COVID-19 ini akan menggunakan sistem manajemen distribusi vaksin atau SMDV Yang terintegrasi secara bertahap dengan sistem lain di dalam dan di luar holding BUMN Farmasi Termasuk command center yang dilengkapi dengan dashboard Internet of Things Untuk memonitor segala kondisi yang terjadi dalam perjalanan Termasuk batasan suhu yang dipantau secara real time, lokasi, kecepatan, dan kondisi darurat lainnya Dan dashboard tracking vaksin untuk memonitor pergerakan vaksin Penerapan dari SMDV ini merupakan sistem pertama di dunia yang diterapkan di vaksin COVID-19 Di mana sistem ini akan memantau posisi truk, suhu dari vaksinnya Yang terus terupdate dalam 5 menit sekali yang akan terlapor ke command center di holding BUMN Farmasi Kedepannya SMDV ini bisa untuk diterapkan untuk produk vaksin atau produk farmasi lainnya Sehingga kedepannya tidak akan ada lagi berita vaksin palsu atau produk farmasi yang tidak teregister namun berada di pasaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!